hai oke selamat jumpa kembali ya kita lanjutkan lagi belajar AutoCAD kita di AutoCAD nya kita aktifkan lagi kemudian untuk kali ini kita akan masuk ke pembelajaran cara membuat tabel jadi Anda masuk ke draw kemudian disini ada pilihan tabel dan disini tidak ada cabangnya yang lain seperti blok, ellipse, spielan dan seterusnya jadi kalau tabel ini hanya satu tabel itu saja Anda bisa lewat shortcut atau menu seperti ini atau icon atau disebut GUI graphical user interface jadi tanda kecil-kecil itu disebut GUI kita pakai menu tabel kemudian di tabel ini ini adalah defaultnya AutoCAD di spesifik insertion point kemudian disini ada standard ya kemudian disini ada launch tabel kemudian ada modify jadi kalau kita close sementara kita ikut standard dulu ya standard dulu Anda perhatikan kemudian disini 4 2 kemudian kita ok ya kolomnya ada 4 jadi kalau kita klik disini kemudian ok kemudian supaya Anda bisa melihatnya saya perbesar zoom window saya perbesar kemudian saya geser pan realtime kemudian saya enter jadi ini kolomnya ada 4 kolom pertama kolom kedua kolom ketiga dan kolom keempat kemudian Anda juga bisa melakukan pengetikan perintah terbut tabel jadi disini ada tabel ada tablet ada tabel edit yang Anda pilih tabel seperti ini enter dia kembali lagi seperti ini kemudian kalau kita mengisinya disini 5 atau 6 ya ini lebar kolom nah lebar kolom kemudian kita ok jadi kalau kita klik disini ok jadi ini kolomnya ada 1 2 3 4 5 6 ini ada 6 kemudian kemudian draw lagi tabel lagi jadi di tabel ini banyak hal yang bisa Anda lakukan jadi di tabel kalau Anda mau masuk ke modify tabel jadi bukan disini tempatnya tetapi disini kita langsung jadi kalau misalnya yang dimaksud dengan langsung itu adalah seperti ini tabel Anda langsung misalnya ini hanya 3 kemudian ok oke langsung adalah begitu kita klik Anda diminta mengisi misalnya tabel pembesian kemudian ini huruf yang Anda inginkan jadi ini kita blok nah kemudian kalau sudah ok gitu jadi kalau Anda masuk ke klik disini ya Anda isikan kemudian tekan tabulasi Anda isikan lagi ya tekan tabulasi Anda isikan lagi nah misalnya seperti ini jadi untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain Anda menekannya tekan tab ya kemudian berikutnya ini untuk tata kiri ini ke tengah jadi kalau ini jadi ini Anda bisa melakukan banyak pilihan tadi tadi nah kalau masuk ke sini lagi Anda bisa melakukan klik dua kali seperti ini nah ini kalau Anda mau drag ya artinya mau dibesarkan seperti ini atau mau dilebarkan ini caranya kemudian tekan escape untuk mengakhiri ya atau dengan melakukan tabel ya ya tabel edit ya toh disini Anda juga disana ditanya ditanyakan tabel yang mana ya gitu artinya jadi daripada seperti itu Anda langsung aja misalnya seperti yang disini nah gitu jadi itu tidak masalah tetapi ada lagi kalau kita masuk tabel nah kemudian enter ya tabel edit disini nah kemudian kita hapus draw lagi masuk lagi ke tabel lagi nah kemudian berikutnya ini modify jadi modify ini banyak sekali pilihan-pilihan yang bisa Anda lakukan jadi warnanya jadi warna header nya text nya standar apa nah tergantung jadi Anda bisa melakukan banyak nah ini huruf yang Anda inginkan ini juga banyak ya kemudian apply misalnya close ya kemudian berikutnya lagi text style nya sudah ini ukurannya warnanya warnanya kuning kemudian warna tepi warna tepi Anda menginginkan merah nah kemudian double line jadi nah ini double line nah ini disini sudah keluar kemudian header nya titel nya titel nya titel nya itu Anda mau meng-copy atau standar jadi kalau misalnya Anda oke Anda setuju nah ini tampilannya jadi kalau kita oke seperti ini hasilnya ini mau di isi apa contoh ya pembuatan tabel dan oke nah seperti ini jadi kalau kita view zoom window ini hasilnya adalah sebagai berikut jadi kalau ini klik-klik dua kali ini bisa Anda block block nah Anda tebalkan atau hurufnya Anda ganti itu juga bisa ya middle center dan sebagainya kemudian disini warnanya juga bisa ya Anda bisa mencobanya untuk melakukan latihan sama intinya Anda mencoba secara langsung tentang tabel tersebut ini ada terlihat pembuatan jadi kalau pembuatan kurang A ya kemudian oke nah gitu selamat mencoba semoga berhasil teman juga ya ya